Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya kelas 6 Kali ini Mr. Bunar akan menjelaskan tentang coding dengan bahasa pemrograman javascript Nah, apa itu javascript? Kalian akan tahu apa itu bahasa pemrograman javascript Nah, Mr. akan menjelaskan apa itu pemrograman dengan javascript Javascript adalah bahasa sebuah program yaitu namanya adalah javascript Nah, apa itu program? Nah, Mr. akan menjelaskan program itu adalah urutan instruksi terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dengan bertujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan Baik Nah, pada intinya sebuah program itu adalah untuk membuat sebuah atau menghasilkan sebuah instruksi yang terstruktur itu adalah inti dari sebuah program Nah, untuk bahasa pemrograman banyak sekali jenis-jenisnya untuk bahasanya ya bahasanya ada yang javascript ada bahasa pemrograman PHP ada bahasa pemrograman Python dan sebagainya Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman javascript yang sering digunakan yang sangat banyak digunakan untuk sebuah project ya projectnya seperti membuat website membuat game membuat apa kreasi media yang lainnya juga dengan menggunakan bahasa javascript Nah, ini adalah contoh sebuah website yang menggunakan coding Nah, ada google lalu ada youtube ya, yang menggunakan sebuah bahasa pemrograman lalu ada game ya disini ada minicraft Nah, ini juga salah satunya menggunakan bahasa pemrograman javascript lalu ada mario kart ini juga sama menggunakan bahasa pemrograman ya baik Nah, mister akan menjelaskan sebuah konsul Nah, disini konsul yang kita gunakan adalah thinker.com kita menggunakan platform thinker.com nah, konsul itu untuk membuat atau mengedit sebuah kode ya kita akan menggunakan thinker.com lalu seperti apa thinker.com nah, disini adalah tampilannya ya disini ada tampilan thinker.com nah, mister akan menjelaskan beberapa panel yang ada di thinker.com ini nah, disini adalah panel file ya disini ada panel file seperti folder-folder yang ada di explore ya kalau disini adalah panel editor untuk membuat sebuah bahasa pemrograman ya nah, disini adalah panel preview ya untuk menampilkan hasil dari kode nah, disini adalah panel console ya disini untuk menghasilkan sama sebuah bahasa pemrograman nah mister akan menjelaskan bahasa pemrograman menggunakan javascript nah, disini ada sebuah file bernama main.js js ini adalah singkatan dari javascript singkatannya jadi js jadi ini menjadi sebuah format ya format javascript bisa disingkat menjadi js ya nah lalu disini adalah salah satu bahasa untuk memanggil sebuah objek atau sebuah variable nah, disini adalah console.log ini adalah bahasa contoh bahasa pemrograman javascript nah disini memanggil yang namanya tulisan this is my program nah lalu dia akan menghasilkan sebuah tulisan disini adalah this is my program itu untuk hasil dari program disini nah lalu yang disini hanya untuk aplikasi HTML HTML ya website HTML menggunakan HTML nah mister akan menjelaskan sedikit nah disini ada sebuah bahasa pemrograman nah ini adalah bahasa pemrograman HTML untuk membuat sebuah website nah dan tampilannya disini disini ya tampilan sebuah bahasa tadi akan tampil di bagian panel preview disini ya jelas untuk formatnya adalah .html nah ini kalian belum mempelajarinya kalian akan mempelajari javascript saja ya seperti ini baik anakku semuanya nah kali ini mister akan membuka sebuah platform tinker ya mister akan membuka konsul pada website tinker nah silahkan kalian ketik www.tinker.com seperti ini ya lalu kalian pencet return atau enter nah tampilannya akan seperti ini lalu kalian bisa masuk ke play ya disini adalah play kita tidak usah login ya karena harus menggunakan email nah lalu kita create nah disini banyak sekali kode bahasa bahasa perprograman yang bisa digunakan ada python javascript html dan tss minecraft babotik dan sebagainya atau block coding nah atau new project nah kalian bisa langsung menuju ke javascript oke silahkan kalian menuju ke blank javascript project ya disini ya lalu klik saja nanti akan otomatis masuk ke dalam konsol pada website tinker oke ditunggu dulu nah ini adalah tampilannya nah kalian bisa masuk di menu main di file main ya klik disini nah ini ada disini kalian bisa gunakan untuk membuat sebuah kode dengan bahasa javascript oke nah mister akan berikan contoh ya disini adalah konsol.log silahkan kalian mengetik konsol.log konsol .log ini adalah script untuk memanggil sebuah tulisan membagi sebuah objek atau variable nah lalu kalian bisa mengisikan yang namanya hello world oke oke setelah itu kalian bisa play ya disini kalian bisa play nah dia akan tampil hello world nah lalu mister ingin menggunakan banyak tulisan hello world nama dan dibuahnya nama dan kelas ya mister akan menggunakan konsol.log lalu mister akan clear dulu pada konsolnya silahkan kalian ketik disini titik koma lalu disini buat lagi adalah sama konsol .log kita akan mengambil atau memanggil nama mister boner atau gini aja ya nah lalu kalian tutup dengan titik koma ya lalu tulis lagi konsol .log kelas disini ya kelas 6 muat leh lalu disini mister kasih nama 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 oke lalu titik koma kita tutup nah setelah itu kalian bisa harang nah jadi seperti hello world nama saya boner kelas 6 muat nah ini adalah bahasa pemrograman javascript untuk memanggil sebuah nama atau tulisan atau variable benan aku semuanya itu adalah penjelasan sederhana atau singkat dari mister puner ya kita akan mempelajari coding link dengan konsol www.tinger.com ya baik itu tadi adalah bahasa contoh bahasa pemrograman menggunakan bahasa java screen nah silahkan dibelajari di rumah dicoba di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.